Melanjutkan dari cerita sebelumnya, scene berganti ke tempat Shaoyan. Pada saat ini Shaoyan sudah berada di kuil penjara guntur. Ketika dia mengangkat kepalanya, tiba-tiba saja sebuah tinju menyapu ke arahnya. Menghadapi serangan diam-diam ini, Shaoyan mengangkat tinjunya dan ada ledakan keras. Tepuk Shaoyan tetap tidak bergerak, sedangkan sosok yang menyerangnya menembak lurus ke belakang dengan seteguk darah segar. Ketika debu dan asam menghilang, terlihat ratusan sosok mengelilingi Shaoyan. Ada pendosa baru di sini. Katakan padaku, dosa apa yang kamu lakukan untuk dipenjara di sini? Ucap sosok-sosok yang mengelilinginya itu. Oh, apakah kalian ingin mengertaku? Siapa yang terkuat di antara kalian? Keluar dan bertarung. Ucap Shaoyan, setelah mendengar kata-kata itu semua orang tertawa terbahak-bahak. Nak, jangan terlalu gila. Setelah memasuki tempat ini aku menyarankanmu untuk mematuhi peraturan. Kalau tidak, kamu akan mati karena kebodohanmu sendiri. Ucap suara itu. Shaoyan mengabaikan mereka dan mengambil latar maju. Saat berikutnya, nyala api melonjak keluar kemudian sosoknya melesat secara eksplosif. Adegan ini mengejutkan semua orang. Sebelum mereka bisa bereaksi, sebuah pukulan berat langsung mengempaskan mereka semua. Dia, dia sebenarnya sangat kuat. Siapa sebenarnya orang ini? Bukankah orang-orang yang dipenjara di tingkat pertama tidak melampaui Dewa Bintang 5? Ucap terkejut mereka semua sambil memegang dadanya. Siapa pemimpinmu? Ucap Shaoyan. Setelah suara Shaoyan jatuh terlihat sesosok di ujung perlahan berdiri menatap Shaoyan. Hmm, seperti biasanya. Setiap kali ada pendosa baru, setiap kali itu juga akan ada kesumbungan baru. Dan pada akhirnya akan menangis seperti bocah yang memohon ampunan. Ucap pemimpin itu menunggu sedingin dari ujung. Aura yang berbicara adalah pria berkepala botak dan memiliki alis tebal. Aura yang terpancar di tubuhnya sudah mencapai Dewa Dao Bintang 5 puncak. Kamu membuatku tertawa. Ucap Shaoyan menggelengkan kepalanya. Setelah berbicara, sosoknya menghilang kemudian muncul di atas pria berkepala botak. Tijunya yang dilapisi nyala api langsung menghantap tepat di wajahnya. Wajah pria itu bengkok dan tubuhnya terbanting ke tanah dengan keras. Tentu saja pukulan ini hanya 20% dari kekuatan bunuh Shaoyan. Jika dia berniat membunuhnya dapat dipastikan pria itu langsung meledak hanya dalam satu pukulan. Ini? Kekuatan macam apa ini? Tuan, tolong maafkan aku. Ucap pria botak menjadi lembut dalam sekejap. Darah mengalir dari dua hidungnya dan dia bahkan memeluk paha Shaoyan. Semarang segera mundur menatap Shaoyan dengan ngeri. Beritahu aku tentang situasi di sini. Mengapa aku masih tidak melihat adanya Guntur? Tanya Shaoyan langsung keimpinya. Guntur hukuman Dewa akan muncul begitu ada pertempuran pecah. Ucap pria botak itu. Jadi begitu, ucap Shaoyan sudut mulutnya sedikit terangkat. Apa yang terjadi berikutnya adalah Shaoyan memukuli pria berkepala botak itu lagi. Tuan, apa salahku? Mengapa kamu memukuliku? Ucap pria botak itu mengerang kesakitan. Aku hanya ingin melihat apakah Guntur hukuman Dewa akan turun seperti yang kamu katakan. Tenanglah, aku akan memberimu kompensasi. Gunakan kekuatanmu untuk melawan. Aku tidak akan membunuhmu. Ucap Shaoyan terus memukuli wajah perut serta dada pria berkepala botak itu. Ketika pertempuran menjadi lebih intens, tiba-tiba saja petir tebar berkumpul di langit. Siap, Guntur hukuman Dewa muncul. Ucap pria berkepala botak itu seolah-olah memiliki rasa trauma mendalam. Dia buru-buru berlari dengan paksa hanya untuk menyembunyikan dirinya ke samping. Melihat gemuruh Guntur yang muncul, sosok-sosok di sekitarnya juga berpencar seperti tikus melihat seekor kucing. Mencari tempat berlindung untuk sementara waktu dan mereka sangat takut sehingga hampir menangis. Pada saat ini semua orang bersembunyi kecuali Shaoyan yang masih berdiri tegak. Dia mendongak ke atas menatap Guntur hukuman Dewa yang akan jatuh. Matanya acu tak acu dan dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk bersembunyi. Apa yang akan dia lakukan? Mungkinkah dia gila? Atau mungkinkah dia berniat bunuh diri di sini karena putus asa di penjara? Ucap mereka semua yang mengintip di kejauhan. Di bawah tatapan semua orang Guntur hukuman Dewa akhirnya mengalir turun. Menutupi Shaoyan secara langsung dan menghilang setelah ledakan keras. Setelah cahaya Guntur menghilang semua orang melihat sosok Shaoyan masih berdiri tegak. Hanya meninggalkan jejak Guntur yang berkedip-kedip di tubuhnya. Dan tidak ada kerusakan sama sekali pada tubuh Shaoyan. Benarik, kekuatan Guntur yang tergandung di dalamnya sebenarnya sangat kuat. Mungkinkah kekuatan Guntur ini juga berasal dari inti Guntur? Ucap Shaoyan dipenuhi rasa minat. Salah-alah dia sedang mencicipi beberapa jenis makanan. Semua orang memandang Shaoyan dengan garis-garis hitam di seluruh kepala mereka. Keberadaan macam apa sebenarnya orang itu? Dia bahkan menjadikan Guntur hukuman Dewa sebagai makanan. Aku tidak yakin bahwa dia benar-benar seorang pendosa. Pernahkah kalian memperhatikan sejata besar di belakangnya? Ucap suara diskusi di kejauhan. Semua orang tersentak kemudian melihat penguasa Suan di belakang Shaoyan. Baru saat inilah mereka menyadari bahwa Shaoyan bukanlah pendosa yang dihukum. Itu karena semua pendosa yang masuk ke sini akan dilucuti semua harta bendanya. Dan semua nazarnya akan disita tidak terkecuali. Kalian keluarlah. Aku membutuhkan sedikit bantuan dari semua orang. Ucap Shaoyan matanya tiba-tiba menoleh ke arah kerumunan orang yang bersembunyi. Celaka. Aku merasakan firasat buruk. Ucap mereka semua. Sosak Shaoyan berjalan langkah demi langkah. Tangannya terulur ke belakang hanya untuk mengambil penguasa Suan. Semuanya ini mungkin sedikit menyakitkan. Ucap Shaoyan. Saat berikutnya suara teriakan menyedihkan terus terdengar di seluruh tingkat pertama. Hal ini juga mengejutkan semua penjaga di luar kuil Guntur. Termasuk rancang yang juga menoleh karena terkejut. Segera terdengar suara gemur Guntur yang membekahkan telinga menutupi suara teriakan itu. Pada saat ini sosak Shaoyan ditanggungkan di udara. Guntur hukuman dewa yang tak terhitung jumlahnya menyelumiti Shaoyan. Dan lautan Guntur di meridiannya telah menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Dari 90 ribu persegi menjadi 92 ribu meter persegi. Guntur hukuman dewa terus membombardir tubuh Shaoyan. Hanya dia yang bisa memahami rasa sakitnya. Hanya dengan cara ini kekuatan fisiknya dapat diperkuat. Ada pun sekelopok orang yang telah dipukuli itu mereka sudah mundur ke tepi terluar. Dan mata mereka memandang Shaoyan lebih menakutkan daripada melihat Guntur hukuman dewa. Apakah tidak ada lagi Guntur? Kumpang Shaoyan mengusap pakaiannya. Semuanya tidak ada tempat untuk mundur. Alangkah baiknya jika kalian membantuku lagi. Ucap Shaoyan melihat sekelilingnya dari udara. Dia melihat sosok yang bersembunyi di mana-mana. Tuan, tolong jangan siksa kami lagi. Jika Tuan membutuhkan Guntur mengapa Tuan tidak pergi ke tingkat 5? Guntur hukuman dewa di sana pasti bisa memenuhi kebutuhan Tuan. Kami semua sudah tidak tahan. Ucap pria botak itu sujud berulang kali hanya untuk memohon belas kasihan. Wajahnya memar dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Jelas bahwa mereka telah dipukuli cukup parah oleh Shaoyan. Dan semua orang yang bersembunyi tidak punya pilihan selain keluar hanya untuk bersujud kepada Shaoyan. Bahkan mereka mengeluarkan suara tangisan agar Shaoyan mengasihaninya. Tingkat 5, bagaimana caraku menuju ke sana? Tanya Shaoyan. Tuan hanya perlu terbang menuju puncak. Ucap pria botak itu. Oh, bukankah itu berarti kamu juga bisa mengantarkanku ke sana? Ucap Shaoyan menata pria botak itu. Tuan, dengan kekuatanku aku khawatir Guntur hukuman dewa di sana bisa membunuhku dalam sekejap. Belum lagi para pendosa yang dipenjara di tingkat 5 lebih kuat. Tolong agar Tuan memberikan belas kasihan. Ucap pria berkepala botak itu. Baiklah, seperti yang aku janjikan bahwa aku akan memberimu kompensasi. Bagikan pil pemulihan ini kepada semua orang dan luka-lukamu pasti akan sembuh. Ucap Shaoyan melemparkan kantong yang berisi ratusan pil obat. Setelah berbicara, sosoknya perlahan terbang ke atas meninggalkan semua orang yang masih menangis. Tuan, aku berharap kamu akan tinggal di sana dengan mantap. Jangan pernah kembali. Ucap pria botak itu akhirnya bisa mengelan nafas selegan saat melihat Shaoyan pergi. Di luar kuil penjara Guntur, semua penjaga bisa menyaksikan apa yang sedang terjadi di dalam. Mereka juga merasa sedikit kasihan melihat bahara pendosa yang sengsara oleh Shaoyan. Tidak terkecuali pada tingkat 5. Setelah suara pertempuran pecah terdengar teriakan menyedihkan satu demi satu. Dan disusul oleh suara gemuruh Guntur. Hahaha, sepertinya adik laki-laki benar-benar punya cara. Kenapa aku tidak memikirkan cara ini dari dulu? Tidak buruk, tidak buruk. Biarkan aku mencobanya juga. Ucap rancang tertawa keras. Setelah berbicara, dia tidak lagi duduk diam. Susuknya bergegas memasuki penjara Guntur tingkat 6 di mana ada ratusan orang yang baru saja istirahat. Hahaha, semuanya. Aku disini untuk melanjutkan episode. Ucap rancang. Semua orang terkejut. Mereka baru saja mengusir dewa wabah Shaoyan dan sekarang ada lagi yang datang. Scene berganti ke tempat Shaoyan. Susuk Shaoyan melayang di udara dan semua Guntur ditangkap olehnya. Ada pun para penosa disini mereka sudah babak pelur dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Ini tidak cukup. 100 ribu meter persegi tidak cukup untuk memindahkan inti Guntur Void dari avatar iblis kuno ke dalam tubuhku. Aku membutuhkan kekuatan fisik yang lebih kuat lagi. Ucap Shaoyan mengalihkan pandangannya pada kerumunan orang. Semuanya, tolong temani aku bertarung. Ucap Shaoyan. Apa? Ucap kerumunan orang tanpa sadar mundur beberapa langkah. Saat berikutnya, teriakan melengking yang mengerikan bergembar di penjara Guntur. Wajah para pendosa sudah mati rasa. Bahkan mereka sudah siap mati daripada mengalami penyiksaan yang tak ada habisnya. Apakah hal buruk yang kita lakukan benar-benar seburuk itu? Sehingga nasib kita benar-benar sangat menyedihkan. Ucap mereka semua hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Masih kurang. Tolong untuk ketiga kalinya. Ucap Shaoyan. Tuan, gunter hukuman dewa di sini tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan Tuan. Silahkan pergi ke tingkat 4. Kami sudah tidak tahan. Ucap mereka semua hampir menangis. Shaoyan mencubit dagunya sambil memperhatikan kerumunan. Setelah berpikir sejenak, dia menganggupkan kepalanya. Memberikan kantong pil obat kepada mereka sebelum bergegas menuju ke tingkat 4. Setelah mencapai tingkat 4, jumlah orang di sini turun tajam menjadi 30 orang. Masing-masing dari mereka sudah mencapai Dewa Dao bintang 6. Pertumpulan besar sekali lagi dilancarkan oleh Shaoyan. Namun, gunter hukuman dewa di sini jauh lebih kuat. Shaoyan paling banyak hanya dapat menahan dua pembaptisan dan dia merasa tubuhnya akan runtuh. Tidak heran saudara rancang mengatakan bahwa dia tidak bisa masuk ke tingkat 3. Ini masih tingkat 4 dan gunter hukuman dewa di sini sudah cukup kuat. Namun semakin kuat, kekuatannya semakin cepat pula kecepatan peningkatanku. Mari kita lihat apakah aku dapat meningkatkan lautan gunter menjadi 200 ribu meter persegi. Ucap Shaoyan segera mengalihkan pandangannya ke kerumunan pendosa. Seperti sebelumnya bahwa Shaoyan memicu pertarungan sengit dulu untuk menarik gunter hukuman dewa. Gunter hukuman dewa terus jatuh dan Shaoyan menggunakan tubuhnya menangkap gunter. Setelah itu Shaoyan berhenti sejenak untuk beristirahat. Lautan gunter di meridian Shaoyan akhirnya mencapai 200 ribu meter persegi. Ketika Shaoyan mengencangkan tinjunya dia bisa merasakan kekuatan yang tak tertandingi. Shaoyan perlahan bangkit. Menoleh kepada kerumunan orang lalu berkata, Semuanya, terima kasih atas bantuan besar anda. Ini adalah beberapa pil penyembuhan. Terima kasih banyak. Ucap Shaoyan sambil tersenyum. Dia tidak berniat berhenti. Sosoknya terus naik ke atas menuju tingkat 3. Sekarang kekuatan fisiknya dua kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Dengan modal ini Shaoyan memiliki kepercayaan diri mutlak memasuki tingkat 3. Di tingkat 3 sosok Shaoyan perlahan muncul. Di sini terdapat beberapa rumah batu sederhana yang dibangun oleh para pendosa. Jelas mereka menggunakan rumah batu ini untuk menghindari serangan gunter hukuman dewa. Munculnya Shaoyan juga membuat sosok-sosok yang duduk bersilah menoleh ke arahnya karena terkejut. Total ada 10 orang. Dan mereka sudah mencapai Dewa Dao Bintang 7 di tahap mendengar. Sudah lama sejak ada pendatang baru. Kekuatannya masih Dewa Bintang 7 tahap awal. Jika dia tidak segera kesini dia akan mati. Ucap salah satu pendosa itu. Tidak, dia bukan pendosa. Dia membawa senjata di belakangnya. Jawab salah satu pendosa itu. Pada saat ini Shaoyan menyadari ada sesuatu yang salah. Ketika dia mendongak ke atas dia melihat bahwa gunter hukuman dewa berkumpul bahkan tanpa adanya pertarungan. Saat berikutnya gunter itu langsung jatuh menyambar Shaoyan secara langsung. Asap hitam mengepul dari tubuhnya. Dia hampir memuntahkan seteguk darah selama ledakan padi. Bahkan kulitnya mulai menunjukkan tanda-tanda robek. Namun kecepatan pemulihan Shaoyan sangat cepat. Secepat yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Mata Shaoyan bersinar terang. Itu karena di tingkat ketiga ini dia tidak perlu berusaha untuk mengundang gunter hukuman dewa. Dan gunter hukuman dewa terus mendarat selama ada seseorang di ruang terbuka. Pada saat ini gunter kedua tidak menunggu Shaoyan untuk bersiap-siap. Itu datang mengawung seperti naga yang marah. Shaoyan masih tidak mengelak. Sebaliknya membiarkan tubuhnya dengan suka rela. Apakah orang ini gila? Dia sebenarnya melatih tubuhnya dengan gunter hukuman dewa. Kekuatan fisik macam apa yang dia miliki untuk bisa melakukan hal gila semacam ini? Ucap para pendosa itu merasa tak percaya oleh apa yang mereka lihat sendiri. Bagi mereka gunter hukuman dewa adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Mata mereka terfokus pada sosok Shaoyan. Dan gunter hukuman dewa terus meledak satu demi satu. Penampilan Shaoyan yang tak tergoyahkan benar-benar memprovokasi gunter hukuman dewa. Segera gunter yang lebih mengerikan mulai menempati langit di atas kepala Shaoyan. Mungkinkah gunter ini masih memiliki kebijaksanaan spiritual? Ketua, ucap Shaoyan melihat ke arah gunter yang berkumpul. Apa yang ingin dia lakukan? Gunter hukuman dewa sedang marah. Dia akan mencari abu jika dia tidak segera menyingkir. Ucap suara-suara dari para pendosa di rumah batu itu. Mungkinkah dia masih ingin mengambilnya secara paksa? Jika demikian, bukankah orang ini tidak normal? Ucap orang-orang di rumah batu itu. Mereka yang pernah dibombardin oleh gunter hukuman dewa memahami kekuatannya. Pada saat ini, gunter tumpul terdengar seperti raungan binatang buas. Shaoyan mengepalkan tinjunya sedikit. Jika aku bahkan tidak bisa menahan gunter hukuman dewa ini. Kualifikasi apa yang aku miliki untuk mengendalikan inti gunter void? Ucap Shaoyan mengatukkan giginya. Gunter hukuman dewa yang berkumpul di langit jauh lebih kuat dari gunter sebelumnya. Di babak ketiga ini, mata semua orang terfokus pada Shaoyan. Mereka semua ingin melihat apakah Shaoyan benar-benar menahan gunter hukuman dewa yang marah. Gunter hukuman dewa akhirnya mendarat di tubuh Shaoyan. Dan kekuatan gunter terus-menerus mengalir deras. Saat berikutnya, jeritan kesakitan terdengar. Dalam cahaya guntur itu, tubuh Shaoyan tenggelar. Kulitnya robek dan sebagian besar daging Shaoyan hancur. Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia masih terlalu sembrono. Tidakkan orang ini tidak lebih dari mencari kematiannya sendiri. Ucap orang-orang yang berada di rumah batu mengelah nafas. Meskipun aku tidak mengenal satu sama lain. Tapi aku masih berharap dia bisa bertahan. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menggunakan rasa sakit yang luar biasa untuk menjadi kuat. Ucap salah satu di antara mereka. Setelah beberapa lama, cahaya guntur akhirnya menghilang. Sosok Shaoyan berdiri di genangan darah. Meskipun kulitnya terkelupas tetapi dia tidak pernah jatuh. Ini dia benar-benar bertahan. Ucap terkejut semua orang dan mereka langsung berdiri karena takjub. 250 ribu meter persegi. Ucap Shaoyan tertawa pelan. Suaranya tidak keras. Tetapi itu menyebar ke telinga semua orang. Melihat ini kulit kepala semua orang terasa kesemutan. Seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak dari kulit kepalanya. Shaoyan tidak hanya tidak sekarat. Sebaliknya dia tampak sangat bersemangat. Bahkan tubuh berdarah Shaoyan sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata pelanjang. Daging dan darah yang pecat dengan cepat mulih. Dan kulitnya yang terkelupas juga tumbuh kembali. Buster guntur berkedip-kedip di tubuh Shaoyan. Energi daging dan darah terpancar dari tubuhnya. Ini adalah energi darah yang hanya dimiliki oleh tubuh fisik yang kuat. Semakin kuat tubuh Shaoyan semakin cepat pemulihannya. Setelah memulihkan kondisinya dia perlahan mengangkat kepalanya lagi melihat ke udara. Namun guntur hukuman dewa sepertinya tidak berniat mendarat lagi. Dan Shaoyan melihat orang-orang di rumah batu itu. Karena guntur tidak turun maka aku hanya bisa mengundang kalian semua untuk bertarung. Ucap Shaoyan menunjukkan senyum aneh di wajahnya. Mendengar ini semua orang penuh tanda tanya di kepala mereka. Akhirnya aku mengerti. Ternyata teriakan dari tingkat empat tadi seharusnya karena dipukuli oleh orang ini. Ucap seorang kapten pendosa memandangi Shaoyan yang menjara. Jika demikian bukankah dia sedikit sombong? Dia hanya dewa bintang tujuh tahap awal. Dia tidak memenuhi syarat menjadi liar di sini. Ucap seorang kapten itu. Setelah berbicara sosoknya bergegas keluar dan dia meninju Shaoyan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kedua tinju bertabrakan di udara dengan suara tungkol. Namun wajah seorang kapten itu langsung berubah ketika dia mendengar suara retakan tulang. Ketika dia menundukkan kepalanya dia melihat bahwa retakan tulang itu berasal dari tinjunya. Wajah kapten itu dipenuhi pengerian. Saat berikutnya kekuatan yang kuat terpancar dari tubuh Shaoyan. Membuat kapten itu terhuyung-huyung ke belakang dengan sangat menyedihkan. Suara gemuruh guntur akhirnya terdengar lagi di langit. Terima kasih atas bantuanmu. Ucap Shaoyan tidak lupa untuk menangkupkan kedua tangannya. Ialah Shaoyan melakukan ini hanya untuk memicu guntur hukuman dewa. Yang membuat seorang kapten itu merasa terhina. Guntur di langit terus berkumpul sebelum menyapu ke arah Shaoyan. Meskipun ini sangatlah menyakitkan tetapi ada kepuasan yang terpancar dari wajah Shaoyan. 500 ribu meter persegi. Umam Shaoyan mengungkapkan senyuman. Setelah mencapai 500 ribu meter persegi dia tiba-tiba menggangkat kepalanya melihat tingkat dua. Sebelum dia pergi dia tidak lupa untuk memberikan pil penyembuhan kepada orang yang dia pukuli. Teman, terima kasih banyak atas bantuanmu. Ucap Shaoyan menangkupkan tangannya. Setelah berbicara sosoknya menyapu ke atas menuju tingkat dua. Orang yang dipukuli Shaoyan memiliki garis hitam di kepalanya. Ternyata dipukuli bisa dianggap membantu. Tetapi tidak peduli apa dia merasa terhina oleh Shaoyan. Itu karena dia tidak pernah teraniaya seperti ini sebelumnya. Memang ketika teriakan datang dari lantai dua sotak ada kepuasan di wajah kapten itu. Bahkan eksitensi di tingkat dua juga disiksa olehnya. Ucap orang-orang di tingkat tiga. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nova sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di sisi lain, Rancang sudah meninggalkan kuil penjara guntur setelah meniru intimidasi Shaoyan. Tetapi ketika dia masih tidak melihat Shaoyan sotak ada keterkecutan di wajahnya. Hah? Junior laki-laki masih belum keluar? Ucap Rancang. Dewa Rancang. Sepertinya dia menuju tingkat paling atas. Ucap penjaga itu. Mata Rancang tiba-tiba menyusut. Dia segera melihat ke tingkat atas yang tingginya ribuan meter menculang ke langit. Tanpa sepatah kata pun sosok Rancang langsung terbang ke langit. Tingkat atas kuil penjara guntur terendam oleh awan. Dan sosok Rancang muncul di bagian luar kuil penjara guntur. Dia bisa mendengar suara gemuruh guntur di dalam. Adik laki-laki ini benar-benar memasuki lantai atas. Kamu tidak tahu bahwa lantai atas bukan lagi tempat pendosa. Ada guntur hukuman dewa yang asli di sana. Bahkan dewa bintang sembilan tidak akan berani memasukinya. Mungkinkah kamu memiliki caramu sendiri? Ucap Rancang wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Namun hal baiknya dia masih bisa merasakan bahwa tidak ada masalah dari nafas kehidupan Xiaoyan. Oleh karena itu Rancang hanya bisa duduk bersilah di udara sambil menunggu Xiaoyan. Sementara itu sosok Xiaoyan saat ini sudah berada di lantai paling atas. Dia berdiri di udara menetap poniks guntur di depannya. Ada ratusan rantai besi yang menjebak dan membencarakannya di sini. Apakah dia benar-benar inti guntur? Ucap Xiaoyan melihat lautan guntur yang padat di sekitar poniks. Sepasang mata poniks guntur menatapnya dengan niat membunuh yang kuat. Mulutnya perlahan-lahan terbuka. Namun suara yang keluar bukanlah poniks. Tetapi suara gemuruh guntur. Guntur yang padat di sekitarnya berputar dan membentuk awan pusaran besar. Seharusnya tidak. Inti guntur memiliki kecerdasan spiritual tinggi seperti jantung api. Mereka juga dapat dianggap sebagai mahluk keabadian yang cerdas. Mungkinkah dia bukan inti guntur? Ucap Xiaoyan menatap poniks guntur yang dipenuhi dengan permusuhan. Sebelum Xiaoyan bisa berpikir terlalu banyak sinar guntur yang berisi kekuatan tak tertandingit terus berkumpul. Meskipun Xiaoyan mengalami banyak peningkatan tetapi dia masih merasakan krisis kematian. Setidaknya dia merasa bahwa dia akan meledak menjadi abu begitu terkena serangannya. Tidak heran jika tidak ada seorang pun yang berani datang di lantai atas. Bahkan puncak dewa bintang 9 tidak akan berani menerimanya. Ini adalah guntur hukuman dewa yang sebenarnya. Ucap Xiaoyan dengan serius. Aku ingin melihat apakah aku bisa sepenuhnya mengendalikan inti guntur void setelah ini. Ucap Xiaoyan tidak berniat mundur. Setelah selesai berbicara avatar iblis kuno muncul di sampingnya. Avatar iblis kuno telah sepenuhnya berubah menjadi orang tua. Jejak si Zun muncul di antara alih Xiaoyan. Setelah itu avatar iblis kuno dan tubuh asli Xiaoyan saling tumpang tindih. Dan inti guntur void hitam segera menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan untuk melindunginya. Sinar guntur dari ponik sudah datang dan menenggelamkan Xiaoyan ke dalamnya. Xiaoyan bisa merasakan bahwa kehidupan avatar iblis kuno dengan cepat berlalu. Dan seluruh tubuhnya berada di ambang batasnya. Setelah beberapa lama sinar guntur itu akhirnya berangsur-angsur menghilang. Xiaoyan berdiri kokoh di dalamnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya guntur yang menggeledak. Satu juta meter persegi. Ucap Xiaoyan merasakan lautan guntur yang megah di meridiannya. Pada saat ini avatar iblis kuno berpisah dari tubuhnya. Xiaoyan segera mengeluarkan gumpalan api abadi untuk menstabilkan nafas kehidupan yang akan menghilang. Inti guntur void, apakah aku sudah memiliki kualifikasi untuk mengendalikan kekuatanmu? Tanya Xiaoyan. Ya, namun ini masih sangat beresiko. Ucap guntur void hitam. Aku sudah siap, mari kita coba. Ucap Xiaoyan. Tubuh avatar iblis kuno bergetar hebat. Inti guntur hitam seukuran kelapak tangan terpisah dari tubuhnya dan menggambang di depan Xiaoyan. Dengan lambayan tangan Xiaoyan, dia meletakkan avatar iblis kuno yang sekarat ke dalam cincin ruang angkasa. Setelah itu, Xiaoyan menelan inti guntur ke dalam tubuhnya. Inti guntur berubah menjadi kilat hitam yang menyerbu ke dalam meridian Xiaoyan. Pada waktu yang bersamaan, rasa sakit yang luar biasa dahsyat terjadi di dalam tubuh Xiaoyan. Masuknya, inti guntur juga merusakkan seimbangan dari tiga jatuh api. Xiaoyan mengeluarkan teriakan nyari. Dan lautan guntur yang seluas 1 juta meter persegi di meridiannya langsung ditelan oleh inti guntur void. Setelah lautan guntur menghilang, denyut pertama urat guntur terbentuk di meridian Xiaoyan. Dan energi kekerasan di tubuh Xiaoyan meluap dengan liat. Segera setelah itu, urat guntur kedua, ketiga, dan keempat muncul di meridian Xiaoyan menggantikan lautan guntur. Dan pada akhirnya berhenti setelah 20 urat guntur. Tetapi ini tidak berarti bahwa Xiaoyan telah berhasil mengendalikan inti guntur. Pada saat berikutnya, seluruh daging dan darah Xiaoyan meledak. Inti guntur void sangat mudah tersinggung di tubuhnya. Ia dengan gila-gilaan menghancurkan tubuh Xiaoyan. Jeritan tragis Xiaoyan terus menyebar ke seluruh tingkat penjara guntur. Banyak orang yang telah diintimidasi olehnya menjadi cerah saat mendengar teriakannya. Akhirnya, akhirnya apa yang baik dibalas dengan kebaikan. Jeritan ini pasti dari orang itu. Kurasa dia lebih pantas dikurung di sini daripada kita. Ucap suara bahagia dari para pendosa. Di sisanya, rancang yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya dengan keras. Teriakan yang datang dari lantai atas tidak dirahukan lagi adalah Xiaoyan. Yang membuat rancang harus masuk menolongnya. Namun, ketika dia hendak masuk, tiba-tiba saja keterkejutan melintas di wajahnya. Itu karena nafas kehidupan Xiaoyan sebenarnya tidak melemah sama sekali. Sebaliknya menjadi semakin kuat dan kuat. Adik laki-laki ke-9 ini benar-benar gila daripada orang gila. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Ucap rancang. Tidak tahu sudah berapa lama telah berlalu. Saat ini sinar guntur di lantai atas berangsur-angsur meredah. Segera gelombang energi darah yang sangat kuat terpancar dari tubuh Xiaoyan. Dan tubuhnya yang hancur mulai pulih dengan kecepatan terkepat. Ada juga busur guntur hitam mengalir di bawah daging dan darahnya. Xiaoyan akhirnya memiliki inti guntur void di dalam tubuhnya sendiri. Sehingga dia tidak harus bergantung pada avatar iblis kuno. Efek dari inti guntur void hitam sangat jelas. Ia memiliki kekuatan guntur yang sangat dasyat. Tetapi seberapa banyak kekuatan yang dapat digunakannya bergantung pada berapa banyak urat guntur di merediat. Selama pemurnian inti guntur tadi, poniks guntur di langit juga menyemprotkan sinar guntur ke arah Xiaoyan berulang kali. Namun setelah menyemprotkan yang ke-5 dan ke-6, sepertinya poniks guntur menyerah. Jika semua urat guntur di muka, mungkinkah tubuh fisiku akan dapat menyentuh keabadian kaisar. Gumam Xiaoyan dipenuhi suka cita. Inti guntur void? Apakah poniks guntur ini juga inti guntur? Tanya Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Ya, ini adalah guntur surgawi sejati di peringkat 5. Ucap inti guntur void. Oh, dia benar-benar inti guntur. Ucap terkejut Xiaoyan. Jangan bilang bahwa kamu masih seraka ingin memurnikannya ke dalam tubuhmu. Ucap inti guntur void berkata dengan suara tidak senang. Itu tidak benar. Aku hanya merasa sedikit aneh. Mengapa inti guntur dipenjara di sini? Ucap Xiaoyan tersenyum kecut. Dia secara alami tahu bahwa tubuh fisiknya telah mencapai batasnya. Sepertinya guntur surgawi sejati ini memiliki sifat iblis. Seharusnya dia di sini secara sukarela. Dan menggunakan waktu untuk mengkonsumsi sifat iblisnya. Sekarang dia hampir tidak memiliki kecerdasan spiritual. Jika dia benar-benar marah, aku khawatir tempat ini akan berubah menjadi api penyucian. Ucap inti guntur void. Awalnya aku ingin menggunakannya untuk terus meningkatkan kekuatanku. Tetapi setelah mendengarkan apa yang kamu katakan akan sangat buruk jika dia benar-benar marah. Ucap Xiaoyan. Pergi. Jangan terus memprovokasinya. Bukan tidak mungkin untuk benar-benar menjadi gila dan meledakkanmu sampai mati. Ucap inti guntur void. Xiaoyan mengangguk setuju. Sebelum pergi, dia menangkupkan tangannya pada ponis guntur. Meskipun aku tidak tahu apakah senior masih memiliki kebijaksanaan spiritual atau tidak. Kali ini aku ingin berterima kasih atas bantuanmu. Di masa depan, jika ada kesempatan, aku akan datang lagi untuk mengusir sifat iblismu. Ucap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Deru guntur yang menggelegar masih bergemar. Xiaoyan tidak berniat untuk tinggal di sini lebih lama. Dia segera mengeluarkan selip giok kemudian menghancurkannya. Dalam sekejap, sosok Xiaoyan menghilang dari kuil penjara guntur tingkat atas. Adik laki-laki, apakah kamu baik-baik saja? Ucap rancang begitu melihat sosok Xiaoyan muncul di luar gerbang. Tidak masalah. Semuanya berjalan dengan baik. Ucap Xiaoyan. Sungguh kekuatan fisik yang kuat. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir tubuh fisik adik laki-laki akan menembus keabadian. Ucap rancang merasakan energi dan darah yang kuat memancar dari tubuh Xiaoyan. Salam yang mulia. Ucap seratus penjaga kuil semuanya berdiri dengan rapi dan berteriak serempat. Heh? Ucap Xiaoyan merasa sedikit aneh. Tidak mengherankan jika mereka akan memujamu setelah mereka mengetahui identitas adik laki-laki. Ucap rancang tertawa. Kalian tidak perlu sopan. Yang mulia Zuzang sudah dalam bentuk lampau. Namaku Xiaoyan. Ucap Xiaoyan senyum lembut muncul di wajahnya. Semua orang tercengang. Mereka tidak menduga bahwa karakter Xiaoyan begitu lembut dan mudah didekati. Yang mulia, aku tunggu dengan mendengarkan kisahmu. Misalkan Yang mulia memberiku tanda tangan. Ucap para penjaga itu. Sikap Xiaoyan segera membuat semua orang merasa sangat santai. Dan mereka semua berkumpul memegang buku bergambar di tangan mereka. Xiaoyan mengambil buku bergambar itu dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Hahaha, buku ini adalah cerita tentang Yang mulia Zuzang. Dan semua orang dari alam kuil kuno menganggap Yang mulia Zuzang sebagai legendanya. Banyak anak telah membacanya sejak mereka masih kecil. Jangan heran jika ada banyak orang memujamu. Ucap rancang tertawa. Setelah itu dia mengeluarkan buku yang sama di tangannya. Di bawah pengawasan semua orang Xiaoyan tidak punya pilihan selain menandatangani buku bergambar mereka satu persatu. Saudara laki-laki, bagaimana kalau menandatangani satu untuk kakak laki-lakimu juga? Ucap rancang mendekati Xiaoyan dengan senyum main-main. Ayo pergi. Kembali dan lihat ketiga istriku yang cantik. Saatnya bagiku meninggalkan sensi setelah itu. Ucap Xiaoyan. Setelah berbicara sosok Xiaoyan dan rancang berubah menjadi pelangi panjang. Setibanya di halaman kuil kuno Xiaoyan menyempatkan waktunya membantu ketiga istrinya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sudah waktunya bagiku pergi. Ucap Xiaoyan. Ketiga gadis itu semua menunjukkan ekspresi keengganan. Xiaoyan sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Apa yang kalian berdua tangisi? Dia hanya pergi sebentar. Jangan terlalu sedih. Ucap Xiaoyan kepada Xiaoyan dan Qinglin. Jangan khawatir. Aku akan kembali lagi. Ingat, kalian juga harus berlatih keras. Ucap Xiaoyan mengusap kepala kedua gadis itu dan berkata sambil tersenyum. Xiaoyan, kemarilah. Ada satu hal lagi yang ingin kuberitahukan padamu. Ucap Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak selembut Xiaoyan dan Qinglin tetapi masih ada keengganan di dalam hatinya. Xiaoyan tidak curiga. Dia datang ke sisi Xiaoyan dengan langkah teratai. Xiaoyan mendekatkan mulutnya ke telinga Xiaoyan. Saat berikutnya suara bentakan keras terdengar dan Xiaoyan menapar pantat Xiaoyan kemudian melarikan diri. Xiaoyan tertegun sejenak. Begitu dia sadar bahwa dia digoda oleh Xiaoyan ekspresi ganas melintas di wajahnya. Namun saat ini sosok Xiaoyan sudah menghilang melarikan diri. Hanya meninggalkan suara tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan, ketika kamu kembali aku akan melihat apakah aku tidak bisa memotong kemaluanmu menjadi ribuan keping. Ucap Xiaoyan meraung marah. Ketiga wanita itu berdiri di halaman untuk waktu yang lama. Setelah itu mereka duduk bersilah dengan mata sunyi. Kita tidak bisa lalai. Kita harus berlatih keras. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan dan Qinglin mengangguk dengan tegas. Mereka mengerti bahwa jika mereka tidak meningkatkan kultipasinya, mereka hanya bisa terus berlindung. Hal semacam ini bukan sesuatu yang diinginkan Xiaoyan. Dia lebih suka berdiri di sisi Xiaoyan. Setelah Xiaoyan pergi, ketiga wanita itu memasuki retret panjang. Di sisi lain, sosok Xiaoyan masih datang ke aula utama tempat Sang Ratu. Apakah kamu akan berangkat? Tanya Sang Ratu. Xiaoyan sedikit menganggukkan kepalanya. Apa rencanamu? Tanya Ratu. Sebelum aku pergi, aku ingin bertanya kepada Sang Ratu. Bisakah kamu menjaga benua Daudi dan benua Doki? Ucap Xiaoyan. Jangan khawatir tentang ini. Aku sudah mengaturnya dengan benar ketika kamu dalam pertempuran besar melawan istana surga manusia. Mereka semua tersembunyi dan sulit bagi istana surga manusia untuk mengetahuinya. Ucap Sang Ratu. Terima kasih untuk Sang Ratu karena telah berhati-hati. Ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya. Oh, apakah kamu akhirnya tergoda oleh Ratu ini? Meskipun kamu memiliki banyak istri dan selir tetapi tidak ada dari mereka sepandai Ratu ini. Sekarang apakah kamu ingin mempertimbangkannya kembali? Ucap Sang Ratu. Xiaoyan memiliki garis hitam dikeningnya. Tidak disangka bahwa topiknya akan terseret lagi. Xiaoyan terbatuk dua kali lalu berkata. Sang Ratu, ada hal lain yang harus aku lakukan. Ucap Xiaoyan kemudian melihat kedua sisi lingkungan. Kedua sisi aula utama adalah pavilion Kianji. Dan ada ratusan orang berjalan-jalan untuk mengolahnya. Ratu, dapatkah kamu mengonfirmasi bahwa tidak ada mata-mata yang menyusup ke dalam alam kuil kuno? Tanya Xiaoyan. Apakah maksudmu ada mata-mata istana surga manusia di alam dewa kuno? Tanya Sang Ratu. Xiaoyan menganggup. Sekarang istana surga manusia memiliki semua berita tentangku. Ucap Xiaoyan. Bagaimana kamu tahu? Tanya Ratu memandang Xiaoyan dengan sedikit terkejut. Apakah Ratu masih ingat bahwa aku menaruh kehendakku terhadap salah satu Raja Roh? Sekarang dia pulih. Segel yang menjebangnya sudah dirusak oleh mereka. Ucap Xiaoyan. Jadi begitu. Ucap Sang Ratu dengan santai. Mungkin ke Sang Ratu juga tahu bahwa ada mata-mata di sini? Ucap terkejut Xiaoyan. Ya, ada lima orang yang dapat diidentifikasi. Ucap Sang Ratu. Jelas dia sudah lama tahu bahwa ada mata-mata dari istana surga manusia di alam dewa kuno. Tetapi dia tidak mencoba untuk menyingkirkan mereka. Karena ada mata-mata ayo kita buat permainannya. Ucap Xiaoyan menganggup. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nova sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Mungkinkah Sang Ratu juga tahu bahwa ada mata-mata di sini? Ucap terkejut Xiaoyan. Ada lima orang yang dapat diidentifikasi. Ucap Sang Ratu. Jelas dia sudah lama tahu bahwa ada mata-mata dari istana surga manusia di alam dewa kuno. Namun Sang Ratu sengaja untuk tidak menyingkirkan mereka. Karena ada mata-mata mereka di sini ayo kita buat permainannya. Ucap Xiaoyan menganggup. Setidaknya dia menjadi ilegal setelah menyadari bahwa semuanya berada di bawah kendali Sang Ratu. Sang Ratu menganggup sedikit dan memilih untuk mematuhi Xiaoyan dalam semua pengaturan. Pada setidaknya semua orang di alam dewa kuno berkumpul di langit. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah kerumunan orang dan mengucapkan selamat tinggal. Untuk semua orang mereka tidak tahu kemana Xiaoyan pergi. Total ada lima batra di langit. Xiaoyan berbalik dan mengijak salah satunya. Selanjutnya lima batra itu perlahan naik kemudian menyapu langit alam dewa kuno. Semua orang menonton lama sebelum pergi satu demi satu. Tidak ada yang tahu kemana Xiaoyan akan pergi. Dan Sang Ratu tidak pernah mengukapkan apapun. Yang Mulia Ratu, mengapa Anda membutuhkan lima batra untuk adik laki-laki yang pergi sendirian? Tanya rancang dengan bingung. Apakah kamu ingin tahu? Ucap Ratu menatap rancang yang mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Tidak hanya rancang. Tetapi semua kakak senior juga tertuju pada Sang Ratu karena penasaran. Namun pada saat ini Sang Ratu mengangkat bahunya saat berkata. Aku juga ingin tahu kenapa. Tapi dia tidak mengatakannya. Ucap Sang Ratu. Sontak keingin tahuan semua orang langsung pudar setelah mereka mendengar jawaban Sang Ratu. Hari berikutnya ketenangan dipulihkan di alam dewa kuno dan semuanya tetap sama. Pada saat ini di aula, Utama Sang Ratu sedang menggambar sosok Xiaoyan. Sudut mulutnya sedikit terangkat seolah-olah dia semakin menyukainya. Namun kesunyian semacam ini langsung hilang ketika ada suara keras dari pintu aula. Setelah pintu aula terbuka terlihat sosok Keiyun dan semua saudara senior bergegas masuk dari luar. Rancang meneroboh secara kasar dan dia berada paling depan dengan cara terhuyung-huyung. Matanya penuh kepanikan dan seluruh tubuhnya gemetar. Yang mulia Ratu, sesuatu yang serius telah terjadi. Teriak Rancang. Rancang, apa yang membuatmu menjadi panik seperti ini? Ucap Ratu sedikit mengerinya. Adik laki-laki sudah mati. Ucap Rancang matanya memerah. Oh, ucap sang Ratu hanya mengucapkan satu kata. Tanggapan acu-ta'acu ini membuat semua orang tergunca. Yang mulia Ratu, bisakah Anda mendengarkanku? Shouyan tewas. Kelima Batra itu hancur berkeping-keping setelah meninggalkan alam dewa kuno. Tidak ada jejak sama sekali yang dia tinggalkan. Kami sudah mengidentifikasinya bahwa ini adalah serangan sinar pemusnahan dari istana surga manusia. Sekarang mayat adik laki-laki pasti berada di tangan orang-orang istana surga manusia. Ratu, ayo kumpulkan pasukan. Jangan ada penundaan. Ucap Rancang benar-benar panik. Dia tidak bisa tenang sama sekali. Sang Ratu perlahan berdiri. Pikiran semua orang menegang saat ini. Mereka siap bertarung sampai mati melawan istana surga manusia. Tapi di saat berikutnya, Sang Ratu mengangkat tangannya lalu berkata dengan lembut. Mundur. Ucap sang Ratu. Apa yang Ratu katakan? Adik laki-laki mungkin masih hidup. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia adalah yang mulia Zusang. Ucap Rancang suaranya lebih keras. Jika dia Zusang tidak mungkin dia mati dengan mudah. Aku punya rencanaku sendiri. Jadi aku tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Ucap sang Ratu. Rancang masih ingin berbicara. Namun Ratu menolehnya dengan tajam. Aura yang kuat menyebar dari tubuh sang Ratu. Rancang terdiam. Semua orang tidak berani bicara. Mereka perlahan berbalik dan harus pergi. Tunggu sebentar. Ucap sang Ratu tiba-tiba berkata. Semua kakak senior menoleh dengan mata merah. Di tangan mereka ada kartu kehidupan Shouyan yang telah rusak. Buat pengumuman besar untuk pemakaman. Yang mulia Zusang sudah habis. Semua makhluk hidup di alam dewa kuno harus memberi penghormatan selama 100 tahun. Ucap sang Ratu berkata dengan serius. Semua orang tertegun sejenak. Dan mereka semua menatap Ratu dengan bingung. Ke Yun mengerutkan kening. Ini tidak mungkin gaya Ratu dalam melakukan sesuatu. Tetapi melihat kartu kehidupan Shouyan yang sudah rusak membuat Ke Yun harus percaya. Pada saat ini berita kematian Shouyan dengan cepat menyebar di alam dewa kuno. Dan membuat pengumuman besar untuk menyiapkan pemakaman. Pada saat ini rancang berdiri di tempat terakhir Shouyan pergi. Memegang token kehidupan Shouyan dengan erat di tangannya. Kenapa? Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa tak satu pun dari kita bisa mencegahnya? Tidak! Aku tidak percaya adik laki-laki kumati. Dia tidak akan pernah mati. Teriak rancang suaranya bergema. Sosok cantik Yefeu datang ke sisi rancang dan menyandarkan kepalanya di dada rancang. Matanya sudah sembah. Dia berkata, Saudara kesembilan sudah pergi. Ucap Yefeu. Tidak! Saudara kesembilan kita masih hidup. Dia adalah reinkarnasi yang mulia susak. Bagaimana dia bisa mati seperti ini? Ucap rancang dengan marah. Keion dan Liu Ar juga ada di sini. Memegang kartu kehidupan Shouyan di tangan mereka. Tidak ada cara untuk mempercayai fakta ini. Seluruh alam dewa kuno dipenuhi dengan duka yang menyedihkan. Meskipun matahari bersinar di seluruh bumi, tetapi semua orang tidak bisa merasakan kehangatan sedikitpun. Pada saat ini ketiga istri Shouyan lari dengan tergesa-gesa ke kuil kuno. Apakah Shouyan benar-benar mati? Ucap Xiao Qi, King Lin sudah menangis. Suara mereka serak dan mereka tidak bisa berkata dengan jelas. Adapun Chai Lin dia tidak berbicara. Wajahnya sedingin es dan tinjunya terkepal erat. Saat ini dapat dilihat bahwa sepasang matanya mulai merah. Bayatnya masih tidak ditemukan. Ucap yang mulia ratu. Itu artinya Shouyan mungkin masih hidup. Tanya Xiao Qi dan King Lin betapa mendesaknya mereka. Yang mulia ratu menggelengkan kepalanya. Dan menyerahkan kartu kehidupan Shouyan kepada mereka. Chai Lin langsung menerima kartu kehidupan itu di tangannya. Menemukan kepalanya hanya untuk melihat kartu kehidupan Shouyan yang sudah pecah. Kartu hidupnya rusak. Itu artinya dia sudah mati. Ucap sang ratu. Tubuh Chai Lin bergetar. Hatinya hancur. Dan kartu kehidupan Shouyan jatuh ke bawah. Chai Lin biasanya sekuat besi. Namun sekarang wajahnya sudah dipenuhi air mata. Shouyan tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Baik itu di masa lalu ataupun sekarang semuanya masih sama. Nyawamu milik ratu ini. Tak satupun orang yang berhak membunuhmu. Bahkan jika kamu harus mati, kamu harus mati di tanganku. Ucap Chai Lin auranya meletus. Dan suaranya bergema di seluruh aula utama. Ratu menggosok alisnya ketika dia melihat ini. Mengelah nafas dan bergumang di dalam hatinya. Kamu seharusnya tahu bahwa permainanmu telah mematahkan hati semua orang. Namun aku mengaguminya. Ucap dalam hati Ratu Kuil Kuno. Pada saat ini, Ke Yun, Liu Er, Rancang, Yefeo dan ketiga dewa bersaudara tiba-tiba datang. Mereka berdiri tepat di depan sang ratu. Kemudian berlutut di bawah dengan kepala tertunduk. Yang mulia ratu, mohon untuk mengumpulkan pasukan. Dengan kekuatan alam dewa kuno kami, kami pasti akan menghancurkan istana surga manusia. Dan membalaskan dendam adik laki-laki Shaoyan. Ucap Ke Yun memimpin untuk berkata. Pada saat yang sama, Lei Ji, Dong Hei Yuan, Lei Be dan Wu Tianyu juga datang. Kami memiliki kesempatan hidup kedua karena bantuan Shaoyan. Dan sekarang penolong kami mati. Jika kami tidak membalaskan dendamnya bagaimana mungkin kita bisa dianggap sebagai manusia. Ucap Lei Ji dan Dong Hei Yuan menetap ratu dengan serius. Kita bisa membunuh semua orang di istana surga manusia. Tetapi tidak dengan kekuatan di belakangnya. Begitu perang pecah, maka seluruh dunia sensi akan berada dalam bahaya kehancuran. Itulah fakta mutlak yang akan terjadi. Shaoyan adalah reinkarnasi dari Zuzang. Tapi dia bukan Zuzang. Zuzang yang bisa melindungi seluruh dunia sensi telah lama mati. Ucap sang ratu sangat marah dan membanting meja. Kali ini dia telah memperlokasi istana surgawi. Selama dia tidak mati, istana surgawi tidak akan pernah berhenti melawan alam dewa kuno. Hanya ketika dia mati, situasi keseluruhannya dapat dianggap berakhir. Tandir seperti ini juga terjadi pada delapan reinkarnasi susah. Kalian tidak perlu memberontak. Ucap sang ratu lagi. Yang mulia. Tapi dia adalah saudara kecil kami. Ucap rancang mengangkat kepalanya. Dia yang biasanya kuat sebenarnya menangis melebihi seorang wanita. Aku sudah membangkitkan ingatanku. Kita semua adalah saudara yang dibeli oleh yang mulia Zuzang dengan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Dan sekarang kita bisa berdiri di sini karena dia. Aku mohon agar ratu menaikkan pasukan. Ucap suara serak rancang sekali lagi terdengar. Kami mohon agar yang mulia ratu untuk menaikkan pasukan. Ucap semua orang juga berlutut dan berkata serempat. Sang ratu berdiri. Menatap kerumunan orang dan mengelan nafas panjang. Dia perlahan membalikkan punggungnya. Sebelum kekuatan kalian sepenuhnya terbangun, alam dewa kuno tidak boleh mengirim pasukan dengan gegabah. Jangan katakan apa-apa lagi. Keluar. Ucap ratu mengibaskan lengan jubahnya. Dan kemarahan yang langka membakar seluruh aula. Dampak dari kekuatan besar itu menyapu semua orang yang berlutut di aula. Kemudian pintu aula utama benar-benar tertutup dengan keras dan hati semua orang merasa hancur. Rancang sangat marah sehingga dia mengeluarkan sedeguh darah. Matanya merah dan auranya mulai naik dengan gila-gilaan. Adik laki-laki, aku rancang bersumpah bukan manusia jika tidak membasu istana surga manusia dengan darah. Ucap rancang. Scene berganti di istana surga manusia. Pada saat ini di rumah surgawi 10 Raja Robesan berkumpul. Misakah kamu menemukan tubuh reinkanasi Zusang? Ucap Raja Roh Tiansun. Lapor kepada Raja Roh. Aku telah mencari di sekitar. Tidak ada jejak tubuhnya yang tersisa. Mungkin pacaran Nirwana terlalu kuat sehingga langsung meledakannya menjadi abu terbang. Ucap Hantu Roh. Itu tidak mungkin. Dan tidak masuk akal jika tidak ada jejak sama sekali. Selain itu, apakah kelima batra itu semuanya hancur? Ucap Tiansun bertanya dengan serius. Sejak kelima batra itu keluar dari alam lewa kuno, kami sudah langsung mengepung dari lima arah. Dan kami melakukan seperti yang diperintahkan Raja Roh untuk melemparkan sinar kepunahan. Meledakan lima batra itu menjadi abu terbang dalam sekejap. Tanpa memberinya kesempatan untuk bernafas. Ucap Hantu Roh. Tiansun sedikit mengeringin. Dia tidak yakin apakah Xiaoyan masih hidup atau mati. Sampai Hantu Roh menyerahkan kartu kehidupan Xiaoyan kepada Raja Tiansun. Dan memang benar bahwa dia melihat kartu kehidupan Xiaoyan sudah kecepat. Sekarang ahlam dewa kuno sudah mengandalkan kemakaman. Kartu kehidupannya juga rusak. Yang memastikan bahwa reinkanasi Zusang telah mati. Ucap Hantu Roh. Pada saat ini informasi dalam kartu kehidupan Xiaoyan diteruskan ke benak Raja Roh lainnya. Sepertinya reinkanasi Zusang benar-benar mati. Ucap sembilan Raja Roh termasuk Raja Hanmo. Raja Tiansun tidak mempercayainya. Tetapi berita dari kartu kehidupan Xiaoyan tidak mungkin salah. Terutkan perintah untuk terus mengawasi ahlam dewa kuno. Bagaimana mereka bisa begitu ceroboh membiarkan reinkanasi Zusang berpergian sendirian. Pasti ada sesuatu yang aneh. Ucap Tiansun. Tentu saja Tiansun tidak mempercayai tipuan semacam ini. Tetapi satu demi satu berita yang keluar dari ahlam dewa kuno termasuk setelah berita meminta ratu mengirim pasukan untuk menyerang muncul. Membuat Raja Tiansun juga sedikit terguncang di hatinya. Munginkah reinkanasi Zusang hanyalah pion kecil di matasan ratu. Sehingga dia sengaja membuatnya keluar untuk melindungi ketentraman ahlam dewa kuno. Dan menghindari pertempuran dengan istana surga manusia. Ucap Tiansun mulai percaya bahwa Shouyan benar-benar telah mati. Lagipula pria itu hanyalah dewa dong. Dan dia mungkin berubah menjadi abu bersama dengan Batra di bawah sinar kepunahan. Ucap Raja Rohanmo. Setelah itu 10 Raja Roh teratas berkumpul bersama untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Scene berganti. Pada saat ini Shouyan berada di ruang yang luas. Tak berdasar dan tanpa akhir. Sosok Shouyan seperti pasir halus yang tertiup angin. Dia hanya bisa merasakan tubuhnya terkoyak dan darahnya terguras. Zantua, jika terus seperti ini aku akan mati. Sial, sialan. Ucap Shouyan. Dia seperti balon yang terobang ambing. Dan kadang-kadang tampak terjepit dan runtuh. Namun yang paling membuat Shouyan putus asa adalah perjalanan lintas dunia ini bertahan untuk waktu yang lama. Akan baik-baik saja jika dia dalam keadaan koma. Tetapi hal yang paling menyakitkan adalah kesadarannya sangat jelas. Sehingga Shouyan merasakan apa yang disebut hidup lebih buruk daripada kematian. Tubuhnya terus jatuh ke ruang tanpa batas dan tak berujuk. Lingkungannya bahkan lebih gelap tanpa akhir. Dan kekuatan Shouyan sendiri tidak ada artinya di sini. Shouyan hanya bisa berteriak keras. Dia tidak tahu berapa lama telah berlalu. Tetapi ketika teriakan Shouyan memenuhi udara dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Seharusnya hanya ada suaranya di sini. Tetapi sepertinya ada dua suara yang identik sama. Shouyan tiba-tiba menoleh hanya untuk melihat sesosok tubuh juga jatuh di sampingnya. Dan sosok itu juga menetapnya saat ini. Siapa kamu? Ucap keduanya berkata secara bersamaan. Untuk sementara keduanya berhenti sejenak. Tak satupun dari keduanya ingin mengungkapkan identitas masing-masing. Dari dunia mana kamu berasal. Ucap keduanya lagi berkata serempat. Dan keduanya terdiam lagi. Pertanyaan yang mereka ajukan terlalu pribadi dan mereka tidak ingin mengungkapkannya. Mengapa itu persis sama denganku? Ucap dalam hati Shouyan seolah-olah dia terjebak di cermin. Cara pemikiran mereka persis sama. Jika bukan karena tubuhnya yang berbeda mungkin Shouyan akan berpikir bahwa pria itu adalah cerminannya. Saat Shouyan masih berpikir dia merasa tubuhnya tiba-tiba tenggelap. Sekelilingnya kembali menjadi gelap dan sosok itu menghilang. Segera setelah itu cahaya muncul di sekitar. Shouyan mengendali bahwa itu adalah cahaya bintang. Namun Shouyan tidak dapat mengendalikan kecepatannya sendiri. Dia seperti bintang jatuh yang melesat dalam kehampaan menuju salah satu planet. Apa yang paling dirasakan Shouyan adalah tubuhnya terasa terbakar. Dia jatuh lurus dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat berikutnya ledakan dahsyat meletus layaknya meteroid yang menabrak bumi. Seluruh planet tiba-tiba bergetar. Melihat ke bawah dari ketinggian sebuah lubang besar terbentuk ke permukaan planet. Dan nyala api menyembur ke langit. Lihat, sepertinya ada harta yang turun dari langit. Dan harta itu mendarat di dunia es. Ayo pergi dan melihatnya. Ucap sebuah suara saat melihat benda jatuh di planet yang bernama dunia es. Ledakan dahsyat ini langsung menarik ribuan orang berkumpul di udara. Namun di antara ribuan orang ini ada satu sosok di sisi depan yang tanpa kontras. Bajunya compang-camping, wajahnya hitam pekat dan masih ada asap hijau di atas kepalanya. Memancarkan bau arang. Semuanya. Aku tidak tahu mengapa semua orang berkumpul di sini. Ucap sosok hangus itu terbatuk dua kali. Semua orang menoleh ketika mendengar kata-kata itu. Wajah mereka terkejut dan memandang sosok itu dengan aneh. Entahlah. Ada api membubung tinggi di sini. Mungkin ada harta karun yang turun ke dunia ini. Kami datang karena penasaran. Ucap kapten kelompok itu. Aku juga tidak tahu apa yang bisa membuat lubang sebesar itu. Sungguh luar biasa. Ucap sosok hangus itu mencubi dagunya tampak berpikir. His. Tapi sepertinya ada yang aneh dengan lubang ini. Salah-salah bentuknya seperti seseorang yang menabrak. Ucap kapten kelompok itu. Sungguh? Kalau begitu aku akan melihatnya juga. Ucap sosok hangus itu terbatuk dua kali. Dan sosok hangus dengan asap hitam di sekujur tubuhnya ini juga pelaku yang menyebabkan lubang besar. Yaitu Shaoyan. Shaoyan secara bertahap menjauh dari kerumunan orang dan menjauhkan diri kekejauhan. Sial. Ini terlalu memalukan. Persetan dengan makhluk yang dikenali oleh pohon dunia. Aku awalnya berpikir bahwa ketika aku datang ke sini akan seperti dewa yang turun ke bumi. Sial. Untungnya aku dapat melarikan diri dengan cepat. Ucap Shaoyan mengutuk marah. Dia buru-buru mengganti pakaiannya yang hangus. Setelah itu dia kembali lagi ke tempat kerumunan orang untuk menyaksikan kebodohan mereka. Tapi ketika Shaoyan kembali suara pertempuran sengit sudah terdengar dari ujung. Kami kelompok goyuan tiba lebih dulu. Kenapa kelompok Jian Fengmu datang untuk merebutnya? Ucap suara itu. Kepala Shaoyan penuh dengan garis hitam. Mengapa dia harus bertemu dengan orang-orang bodoh semacam ini? Mereka sebenarnya masih berpikir bahwa lubang besar itu merupakan harta yang turun dari langit. Saudaraku, apa sebenarnya yang ingin mereka rebutkan? Ucap Shaoyan bertanya kepada salah satu orang. Pria itu menatap Shaoyan dengan tatapan kosong dan tidak menjawab. Saudaraku, bisakah kamu mengambil langkah untuk berbicara? Ucap Shaoyan menyerahkan sebuah cincin penyimpanan yang berisi 10 ribu pil energi. Setelah pria itu mengambil cincin itu dia menatap Shaoyan dengan terkejut. Dan kemudian Shaoyan mengundangnya ke tempat di mana ada lebih sedikit orang. Aku ingin menanyakan tentang seseorang. Ucap Shaoyan dengan suara pelan. Dari dunia mana kamu berasal? Mengapa kamu mengasingkan diri kesini? Ucap pria itu bertanya balik. Saudaraku, aku membayarmu bukan untuk mendengarkan pertanyaanmu. Maksudku bisakah kamu membuatnya lebih mudah? Aku ingin bertanya satu hal dan kamu hanya perlu menjawabnya. Ucap Shaoyan menambahkan 20 ribu pil energi ke pria itu. Pria itu menerimanya kemudian mengangkukan kepalanya. Apakah kamu mengenali Chen Xian Yuan? Tanya Shaoyan. Pria itu terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dan segera menatap Shaoyan dengan ngeri. Kamu? Beraninya kamu memanggil nama wanita suci itu secara langsung. Wanita suci adalah tabu. Bahkan seluruh makhluk hidup di alam Suan Yin ini tidak berani menyebut namanya. Ucap pria itu menatap Shaoyan dengan waspada. Wanita suci? Ucap Shaoyan mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka status Chen Xian Yuan sebenarnya sangat tinggi. Tepat ketika Shaoyan akan berbicara tiba-tiba saja dia merasakan paksaan yang kuat di langit. Namun semua orang di sekitarnya masih tidak menyadarinya. Sampai terdengar suara ledakan keras dan telapak tangan raksasa berukuran ratusan kaki turun ke bawah. Dalam sekejap sosok-sosok yang tidak bisa mengelak itu semuanya jatuh seperti layang-layang yang talinya putus. Mereka jatuh ke dunia es dan darah ada di mana-mana. Pemburu dewa ada di sini. Semuanya lari. Teriak suara-suara panik itu. Dalam sekejap keramaian orang yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Dan Shaoyan memfokuskan matanya pada binatang terbang yang baru saja datang dari langit. Namun apa yang membuat Shaoyan terkejut bukanlah binatang terbang itu. Tetapi sosok yang menunggangnya di atasnya. Dewa bintang 8, Gumam Shaoyan. Mata sosok itu langsung menyapu sekeliling dan mendarat pada Shaoyan. Ada pun pria yang berdiri di samping Shaoyan dia sudah diwasahi oleh keringat dingin. Tidak bisa bergerak sedikit pun di bawah tekanan yang mengucinya. Pemburu dewa, tolong ampuni hidupku. Wajah pria di samping Shaoyan hampir menangis. Sosok yang disebut pemburu dewa tampak acu tak acu. Kabut hitam mengalir keluar dari jari-jarinya. Kemudian memadat menjadi ular sanca hitam yang mendesing ke arah Shaoyan. Melihat ini wajah pria di samping Shaoyan menjadi semakin pucat. Dia memandangi ular sanca hitam yang mengaum seolah-olah dia akan mati setelah ini. Dia bahkan masih belum mengerti mengapa pemburu dewa menguncinya. Tetapi pada saat ini tiba-tiba saja nyala api yang mengerikan menyembur ke langit. Dan melenyapkan ular sanca hitam menjadi ketiadaan. Saat berikutnya sosok Shaoyan sudah muncul tepat di depan pria pemburu dewa. Teman, kamu menyerangku bahkan tanpa mengatakan alasannya. Bukankah perilaku semacam ini sedikit tidak sopan? Ucap Shaoyan menatap pria pemburu dewa. Dewa bintang tujuh tahap awal, apakah kamu sedang bertanya mengapa aku menyerangmu? Kamu datang dari dunia sensi. Dan Ratu Chen Xiuan Yuan mewajibkan untuk membunuh siapapun yang datang dari dunia sensi. Ucap pria itu memandang Shaoyan dengan tajam. Mendengar ini sontak Shaoyan tercengang. Jika demikian bukankah Ratu Guil Kuno berbohong padanya? Shaoyan awalnya berpikir jika dia bisa menemukan jonda Chen Xiuan Yuan maka dia bisa mendapatkan bantuannya. Tetapi fakta di depan Shaoyan langsung memberinya tamparan keras. Saudaraku, sepertinya ada sedikit kesalahpahaman. Ratu Chen Xiuan Yuan dan aku adalah teman lama. Bagaimana kalau kamu membawaku menemunya dulu? Lagi pula belum terlambat bagi Ratu Chen Xiuan Yuan untuk membunuhku. Ucap Shaoyan dengan senyum masang. Ratu berkata bahwa dia tidak ingin melihat siapapun dari sensi. Dan menetapkan aturan untuk membunuh siapapun dari dunia sensi. Teriak pria pemburu dewa. Setelah berbicara kabut hitam membumpung ke langit. Saudaraku, sepertinya kamu tidak membutuhkan diskusi. Karena ini masalahnya aku tidak punya pilihan selain menemanimu. Ucap Shaoyan. Begitu suara Shaoyan jatuh dia melakah maju dengan telapak kakinya. Saat berikutnya sosoknya melesat menuju kabut hitam yang mengau. Mencari kematian. Kabut ajaib. Bentuk 10 ribu binatang untukku. Teriak pria itu. Trik semacam ini tidak bisa mengotoriku. Ucap Shaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Oba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Sosok Shaoyan terus melesat menuju kabut hitam tanpa menunjukkan tanda-tanda berhenti. 10 ribu binatang muncul keluar dari kabut hitam dan mengaum ke arah Shaoyan. Namun pada saat berikutnya sosok Shaoyan menerobos dengan satu kilatan. Sosoknya muncul dengan senyum jahat di sudut mulutnya. Melihat Shaoyan menerobos serangannya secara langsung sotak ahda keterkejutan di wajah pria pembunuh dewa. Ini kecepatan macam apa ini? Ucap terkejut pria pembunuh dewa. Dia dengan panik membentuk segel tangan menciptakan pelindung biru di depannya. Detik berikutnya suara dentuman keras terengar dan pelindung biru gemetar hebat. Pukulan Shaoyan sangat sengit. Dia bahkan tidak menggunakan pengasa suan sama sekali. Kekuatan fisik Shaoyan saat ini sudah mencapai batas yang menakutkan setelah pembatisan guntur di kuil kuno. Yang paling penting adalah sekarang dia memiliki inti guntur void di dalam tubuhnya sendiri. Dengan modal kekuatan fisik Shaoyan itu sudah setara seperti keterampilan bertarung tingkat keberuntungan. Pria pembunuh dewa mengertahkan giginya. Dia terus menopang pelindung biru dengan kedua tangannya. Tetapi pada saat berikutnya beberapa guntur hitam menyebar di sepanjang pelindung biru ke tubuhnya. Dan disosok dengan suara ledakan dasyat. Pelindung biru itu mencapai batasnya kemudian runtuh menjadi berkeping-keping. Baru saat itulah tunjuk Shaoyan yang dilapisi guntur hitam menyapu lurus dan mendarat di dada pria pemburu dewa. Setegung darah segar menyembur keluar. Sosoknya tertembak keluar dari binatang terbang. Sosok Shaoyan mendarat di atas kepala binatang terbang. Dan binatang terbang menunjukkan gerakan pemberontakan. Diamlah, sekarang kamu milikku. Ucap Shaoyan menginjak kelapak kakinya dengan keras. Binatang terbang itu terkejut. Dia benar-benar tenang setelah Shaoyan menginjak kelapak kakinya. Tentu saja itu disebabkan oleh kekuatan jiwa kuat Shaoyan yang telah menakuti binatang terbang. Di sisi lain pria itu menstabilkan tubuhnya secara paksa. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Shaoyan akan sangat menakutkan. Aku bisa merasakan bahwa aura yang terponcer dari tubuhnya tidak lebih dari dewa bintang 7 di tahap awal. Lalu bagaimana dia bisa menjadi sangat kuat? Ucap pria itu menyeka darah dari sudut mulutnya. Setelah berbicara aura dewa bintang 8 meletus tanpa ditahan. Jelas tidak mungkin baginya untuk mengakui kekalahan. Daoke yang agung meloncak keluar kemudian kelapak tangannya menggambar lintasan misterius. 10.000 kelapak tangan kabut ajaib. Bentuk untukku. Teriak pria itu. Kabut hitam di depannya mengembun menjadi puluhan ribut kelapak tangan raksasa. Shaoyan berdiri di atas binatang terbang. Auranya juga naik dengan cepat. 10.000 kelapak tangan raksasa yang mengaung dari langit sudah cukup untuk menakuti dewa bintang 7 biasa. Sayangnya kekuatan Shaoyan tidak sederhana seperti yang ada di permukaan. Setidaknya dewa bintang 8 tidak menimbulkan ancaman sedikitpun di matanya. Shaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Energi urat guntur di meridiannya meledak dan berkumpul di tinggi Shaoyan. Naga guntur seribu ilusi. Bucuk. Riak Shaoyan. Guntur hitam yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur menyembur keluar dari tingginya. Dan dengan cepat memadat menjadi naga guntur setinggi 100 kaki. Naga guntur melayang di kampan di atas kepala Shaoyan. Tubuhnya yang besar seolah-olah menutupi setengah langit. Dan sisik naga di sekujur tubuhnya juga berubah menjadi warna emas hitam. Tubuhnya yang amat besar melayang-layang dan melindungi Shaoyan. Saat berikutnya 10.000 kelapak tangan raksasa membombardir Shaoyan dengan gila-gilaan. Namun setiap kali kelapak tangan raksasa itu menyentuh naga guntur, mereka akan meleleh menjadi riak energi. Dalam sekejap 10 kelapak tangan raksasa menjadi bubuk tanpa tersisa. Bahkan tak satupun dari mereka yang bisa merusak satu sisik naga guntur. Apa? Ucap pria itu wajahnya menjadi jelek. Dia melihat Shaoyan dengan sangat santai di atas binatang terbang miliknya. Saudaraku, aku adalah teman lama Ratu Chen Xiuan Yuan. Jangan membuat semuanya menjadi lebih buruk. Akan lebih baik jika kamu membawaku menemuinya. Ucap Shaoyan. Naga guntur memancarkan paksaan mutlak seperti mahluk hidup. Dan kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya berasal dari inti guntur void hitam. Pria pembunuh dewa tidak menjawab. Jelas dia masih sangat enggan dikalahkan oleh dewa bintang tujuh tahap awal. Saudaraku, aku mempunyai batas kesabaran. Kamu harus tahu itu. Kamu sama sekali bukan lawanku. Ucap Shaoyan. Akan sangat mudah bagi Shaoyan untuk membunuhnya. Namun Shaoyan tidak berniat melakukan itu. Dia hanya ingin tahu mengapa Chen Xiuan Yuan memiliki kebencian yang begitu besar terhadap sensi. Pria itu memandang Shaoyan dengan mata dingin. Kemudian manik roh muncul di tangannya. Kelima jarinya mengencang dan manik roh hancur berubah menjadi lubang cacing. Aku terlalu merenehkanmu. Tapi jangan khawatir. Kamu tidak akan pernah lepas dari telapak tangan pemburu dewa. Ucap pria itu bergegas memasuki lubang cacing dan menghilang dalam sekejap. Setelah dia pergi, binatang terbang di bawah kaki Shaoyan langsung merintih. Merasa tidak berdaya setelah ditinggalkan oleh tuannya. Jangan takut. Bawa aku ke tempat Ratu Chen Xiuan Yuan berada. Aku tidak akan menyakitimu. Ucap Shaoyan menepuk kepala binatang terbang itu dengan lembut. Lalu mengeluarkan ribuan pil energi dan memberikannya ke mulut binatang terbang. Segera mata binatang terbang menunjukkan kesenangan. Tidak ada makan siang gratis. Kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Ucap Shaoyan. Binatang terbang mengangkut dua kali. Ketik berikutnya dia bergerak dengan kecepatan yang membuat Shaoyan tercengang. Ini bukan lagi digambarkan dengan kata terbang. Tetapi semacam teleportasi. Meskipun teleportasinya tidak terlalu jauh, tetapi kecepatan ini sudah sangat luar biasa. Jika Batra Tabu juga memiliki kemampuan semacam ini, mungkin kecepatannya bisa menjadi dua kali lipat. Ucap Shaoyan yang duduk bersilah di atas binatang terbang. Di sepanjang jalan, Shaoyan melihat banyak planet. Beberapa di antaranya memiliki makhluk hidup dan beberapa lainnya liar tak berpenghuni. Selain itu, Shaoyan juga menyaksikan persaingan senyit untuk mendapatkan sumber daya. Selama periode ini, tidak ada yang berani menghentikan Shaoyan. Itu karena Shaoyan tidak menahan diri untuk mengukapkan auranya sendiri. Singkatnya, setelah beberapa bulan kemudian, kecepatan binatang terbang berangsur-angsur melambat. Shaoyan yang duduk bersilah perlahan membuka matanya. Apa yang muncul di depan Shaoyan saat ini adalah planet besar yang dilapisi kabut ungu. Di sekitar planet besar ini ada juga selusin asteroid yang memancarkan semburan energi kuat. Sepertinya ada segel pembatas yang tersusun dengan kuat. Gumam Shaoyan. Setelah berbicara, pikiran Shaoyan bergerak kemudian tahanan roh yang disegel di pagoda emas muncul di bahunya. Akhirnya, aku keluar lagi. Ucap tahanan roh tertawa. Setelah jarak mereka semakin dekat, binatang terbang itu tiba-tiba berhenti. Tidak berani mendekat lebih jauh. Terima kasih. Misimu telah selesai. Sekarang kamu bisa pergi. Ucap Shaoyan menepuk kepala binatang terbang itu dengan lembut. Detik berikutnya, binatang terbang itu membalikan tubuhnya dan menghilang dari pandangan Shaoyan. Aku khawatir tidak akan mudah untuk memasuki dunia ini. Kabut semacam ini seharusnya merupakan semacam segel pembatas yang kuat. Penuh dengan fluktuasi yang merusak. Jika seseorang menerawas dengan gegabah, seseorang akan langsung terjebak sampai mati. Ucap Shaoyan sedikit mengeringin. Sementara Shaoyan masih diam di udara. Dia melihat sesosok tubuh terpelintir dari kabut ungu dan muncul di pandangannya. Sosok yang muncul merupakan seorang pria parubaya dengan jiwa panjang yang sederhana. Aku tidak tahu ada keperluan apa bagi Tuhan untuk datang ke dunia suan yinku. Jika Tuhan membawa surat undangan khusus, Anda bisa menunjukkannya pada aku. Ucap sosok itu. Shaoyan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Jadi begitu. Karena tidak ada dekret atau undangan, maka kamu bisa pergi dari sini dengan cepat. Ucap pria itu. Setelah berbicara, sosok itu berbalik dan siap menghilang ke dalam kabut ungu lagi. Saudaraku, aku di sini untuk Ratu Chen Xian Yuan. Ucap Shaoyan. Kalimat ini langsung membuat pria itu berhenti. Dia membalikkan tubuhnya hanya untuk memandang Shaoyan dengan serius. Kelihatannya kamu makhluk dari dunia sensi yang diasingkan di sini. Apakah itu benar? Tanya pria itu. Shaoyan menganggukkan kepalanya. Jadi begitu. Awalnya aku berniat membiarkanmu pergi dengan sehat. Tetapi setelah mengetahui identitasmu, aku khawatir akan ada sedikit kekejaman di sini. Dunia Suan Yin tidak menerima makhluk apapun dari dunia sensi. Begitu ada eksintensi dari dunia sensi, maka kami diperintahkan untuk membunuhnya secara kejam. Ucap sosok itu. Misakah aku bertanya, mengapa yang mulia Chen Suan Yuan sangat membunci makhluk sensi? Tanya Shaoyan. Dengan kekuatan dewa bintang tujuhmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Ucap pria itu dengan dingin. Setelah berbicara, aura dewa bintang delapan puncak tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Apakah karena yang mulia Susang? Ucap Shaoyan lagi. Terlalu banyak berbicara omong kosong. Ucap pria itu tidak tertarik untuk berbicara dengan Shaoyan. Juga tidak berniat untuk melepaskan Shaoyan pergi. Cahaya kemasan melintas di tangannya berubah menjadi tembak emas. Pukulan ini akan langsung membunuhmu. Bersiaplah untuk kematian. Ucap pria itu. Shaoyan mengelan nafas panjang. Dia tidak ingin bertarung di sini. Namun dia dipaksa untuk melakukannya. Kalau begitu, mari kita lihat apakah aku memenuhi syarat untuk menampar dewa bintang delapan puncak sepertimu. Ucap Shaoyan, Doki Agong juga meletus dari tubuhnya. Nyala api menutupi tubuh Shaoyan dan ada guntur hitam di dalam nyala api itu. Pria itu menatap Shaoyan yang masih tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Ada senyum sarkasma di wajahnya. Seolah-olah dia siap melihat Shaoyan mati setelah ini. Namun tepat ketika tombak emas itu berjarak satu meter dari Shaoyan. Tiba-tiba saja tubuh Shaoyan menjadi bayangan. Oh, apakah kamu melarikan diri? Ucap pria itu ketika menyadari sosok Shaoyan menghilang. Ku rasa tidak. Aku di belakangmu. Ucap suara Shaoyan muncul di belakang pria itu. Mendengar suara ini pupil mata pria itu menyusut. Ketika dia berbalik, dia melihat tinju Shaoyan sudah membesar di matanya. Tinju Dewa pembunuh. Ucap Shaoyan, kepalan tangan yang mengandung kekuatan penghancur mendarat di wajahnya. Saat berikutnya adalah suara tumpul keras dan sosok itu menembak ke belakang. Wajahnya langsung penyok. Sebelum sosok itu bisa mengatur nafas, tiba-tiba saja naga guntur terbentuk di depan Shaoyan. Naga guntur membuka mulutnya kemudian pilar guntur berwarna hitam menyapu ke arah sosok itu. Serangan berkelanjutan Shaoyan membuat sosok itu tidak bisa melawan. Dia menjadi pucat karena terkejut dan memaksa dirinya mundur ke dalam kabut ungu. Jelas bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan segel pembatas perwarna ungu. Formasi kuno setan ungu. Aktif. Teriak pria itu. Kabut ungu di sekitarnya membentuk gelombang yang penuh dengan kekuatan penghancur. Tahanan roh, hancurkan formasi ini. Teriak Shaoyan. Cih, jadi kamu membawaku keluar hanya untuk menekan tenaga kerja lagi. Ucap tahanan roh. Cepat lakukan. Ucap Shaoyan memukul kepalanya. Tahanan roh tidak berdaya selain mematuhi perintah Shaoyan. Cahaya bira di mata besarnya melonjak dan seluruh formasi bergetar hebat. Saat berikutnya kabut ungu juga berkumpul ke arah Shaoyan. Lebih tepatnya adalah ke arah tahanan roh di punak Shaoyan. Formasi kuno setan ungu. Aktif. Teriak tahanan roh meniru pria itu. Mari kita lihat formasi siapa yang lebih kuat. Ucap tahanan roh dengan percaya diri. Pada saat berikutnya dua berkas cahaya ungu bertemu bersama dan bertabrakan. Adegan ini sangat spektakuler. Menggunakan kekuatan formasi untuk menghandafi formasi. Dia, bagaimana dia bisa mengendalikan formasi kuno setan ungu? Ucap terkejut pria itu pupil matanya menyusut seukuran lubang jarum. Hmm, kau sekarang tahu betapa kuatnya master ini. Pria aku kematian. Ucap tahanan roh. Di bawah kendali tahanan roh pancaran kabut ungu yang lebih kuat menekan pancaran kabut ungu pria itu. Dalam sekejap, pancaran ungu pria itu jatuh dengan keras dan menabrak tubuhnya. Pria itu segera menyemburkan seteguk darah besar. Dia menatap Shaoyan dengan mata yang sangat ketakutan. Dia tidak mengerti bagaimana Shaoyan berhasil mengendalikan formasi kuno setan ungu. Shaoyan tidak repot-repot melihat pria itu lagi. Dia menggerahkan tubuhnya bergegas memasuki dunia suan yin. Pria itu ingin menghentikannya. Namun dia sudah tidak memiliki kekuatan. Jika kamu masih ingin hidup, jangan coba-coba untuk menghentikanku. Ucap Shaoyan suaranya bergema. Tahanan roh mengeluarkan geraman rendah saat mendengar ini. Akulah yang seharusnya mengatakan itu. Ucap tahanan roh melipat tangannya dengan cemberut. Shaoyan berubah menjadi pelangi panjang memasuki dunia suan yin. Namun sebelum Shaoyan mendapatkan petunjuk apapun, dia melihat tiga siluet menuju ke arahnya. Siapa itu berani membobol dunia suan yin? Keberanian semacam ini sangat langka di seluruh alam suan yin. Mereka yang berani masuk tanpa izin akan dibunuh tanpa ampun. Ucap sosok-sosok itu berkata dengan dingin. Shaoyan mengerutkan kening. Menatap tiga sosok yang menghalanginya. Apakah Anda pernah mendengar Yang Mulia Zusang? Ucap Shaoyan. Yang Mulia Zusang? Ucap ketiga sosok itu tanpa kasih. Aku baru saja datang ke sini untuk mencari Ratu Chen Suanyuan. Aku tidak memiliki permusuhan dengannya. Bisakah kamu memenuhi kebutuhanku? Ucap Shaoyan masih bersikap sopan. Mencari Permasuri? Apakah karena kamu seekor tikus yang memobol masuk sehingga berani bermimpi untuk menemui Permasuri? Jika kamu tidak ingin mati cepat keluar dari dunia ini. Ucap mereka bertiga dengan suara keras. Sepertinya kalian hanya akan mendengarkan tinjuku. Ucap Shaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketiganya adalah Dewa Bintang Gelapan. Dan yang terkuat adalah Dewa Bintang Gelapan tahap akhir. Ketiganya penuh percaya diri. Mereka berpikir bahwa Shaoyan hanyalah Dewa Bintang Tujuh yang sepelek. Namun saat berikutnya mereka tidak berpikir demikian. Lautan api yang mengerikan meledak. Dan naga guntur setinggi seratus kaki melolong. Selain itu Shaoyan juga menunjukkan banyak keterampilan bertarung barunya. Setelah seratus putaran singkat. Tiga Dewa Bintang Gelapan itu tampak menyedihkan. Mereka tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan formasi dunia. Segel tangan mereka bergerak dengan cepat. Menggunakan formasi kuno setan ungu seperti pria sebelumnya. Tahanan roh beritahu mereka betapa kuatnya dirimu. Ucap Shaoyan. Tahanan roh yang terbiasa dipukuli Shaoyan tidak berani membantah. Namun saat mendengar pujian dari Shaoyan sotak ada kebanggaan tersendiri di matanya. Aku sudah mengendalikan 80% formasi dunia Suanyin. Beraninya mereka menunjukkan formasi tentut semacam ini di depanku. Ucap tahanan roh. Cahaya biru di matanya meledak. Dan seluruh formasi besar tiba-tiba gemetar. Kemudian kekuatan agung dari formasi langsung turun dari langit menyelumuti tiga Dewa Bintang Gelapan. Pada saat berikutnya jeritan melengking terdengar. Shaoyan tidak peduli lagi dengan ketiga orang ini. Dia sudah dekat dengan pusat benua Suanyin. Dan dia bisa melihat intinya dari ketinggian. Ada istana megah di sana. Semuanya terbuat dari kristal yang tampak berkilauan. Buatan tangan yang bagus. Ucap Shaoyan. Setelah katakan itu jatuh dia berubah menjadi pelangi panjang mendekati istana kristal. Tetapi pada saat ini di istana kristal seberkas cahaya melesat keluar dan mendengung ke arah Shaoyan. Ada lagi. Ucap Shaoyan menghentikan tubuhnya. Tidak sulit baginya untuk menghindari sinar itu. Segera lebih dari selusin sosok keluar dari istana kristal dan mengepung Shaoyan. Chen Xian Yuan. Sudah cukup. Persetan dengan mencarimu. Lupakan tentang mendapatkan bantuan darimu. Ucap Shaoyan berniat menyerah. Dia tidak ingin melakukan pembunuhan yang tidak masuk akal ini. Shaoyan berbalik siap untuk pergi. Tapi saat ini suara pelan datang dari istana kristal. Tunggu. Ucap suara itu. Sosok Shaoyan sedikit berhenti. Dan 10 sosok itu perlahan-lahan berpisah. Memberi jalan untuk sosok yang berbicara itu. Salam kepada Kelinci Bing Yur. Ucap mereka menundukkan kepala serempat. Sosok yang muncul sebenarnya adalah Kelinci Awan Es. Sejenis mahluk roh dengan kecerdasan spiritual yang sangat tinggi. Apakah kamu dari sensi? Tanya Kelinci Bing Yur. Shaoyan menganggukkan kepalanya. Dia berkata. Aku tidak punya permusuhan. Aku hanya ingin bertanya pada permaisuri tentang sesuatu. Ucap Shaoyan. Mengapa kamu memiliki auranya di tubuhmu? Ucap Kelinci Bing Yur. Apakah kamu berbicara tentang Yang Mulia Zusang? Dia sudah mati. Ucap Shaoyan. Dengan kekuatannya bagaimana dia bisa mati? Ucap Kelinci Bing Yur jelas tidak percaya. Dia memilih untuk berenkarnasi. Ucap Shaoyan. Lalu mengapa auranya ada di tubuhmu? Tanya Kelinci Bing Yur. Aku adalah reinkarnasi Yang Mulia Zusang. Ucap Shaoyan tidak menyembunyikan apapun. Itu artinya kamu masih tuanku. Kamu telah membunuh permaisuri. Apa yang kamu lakukan di sini? Ucap Kelinci Bing Yur menjadi dingin. Membunuh permaisuri? Ucap terkejut Shaoyan. Meskipun aku adalah reinkarnasi dari Zusang, aku tidak memiliki ingatannya. Bisakah kamu memberitahuku secara rinci apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Shaoyan. Kelinci Bing Yur menatap Shaoyan dan sepertinya dia tidak membohonginya. Kalau begitu ikuti aku. Permaisuri juga menunggumu. Ucap Kelinci Bing Yur mengelah nafas. Shaoyan menganggut dan mengikuti Kelinci Bing Yur dari belakang. Selusin sosok di kedua sisi memandang Shaoyan dengan mata penuh kebencian. Seolah-olah mereka sedang melihat sang pembunuh. Shaoyan tersenyum kejut. Ini adalah perbuatan buruk yang telah dilakukan Zusang tetapi Shaoyan menjadi orang yang disalahkan. Shaoyan mengikuti Kelinci Bing Yur memasuki istana kristal. Seluruh istana memancarkan udara sedingin es. Dan tidak ada orang lain di istana ini. Artinya seluruh istana kristal ditempa oleh permaisuri sendiri. Ketika Shaoyan datang ke awal utama dia melihat kristal besar berdiri tegak di dalamnya. Ada sosok cantik di dalam kristal itu. Dan tidak ada fluktuasi kehidupan saat ini. Zusang, apakah ini benar-benar kamu? Ucap suara halus datang dari segala arah. Shaoyan melihat sekelilingnya dan akhirnya mengunci sosok di dalam kristal. Yang mulia Zusang sudah mati. Aku adalah reinkarnasinya. Senior Chen Siuanyuan bisa memanggilku Shaoyan. Ucap Shaoyan. Apa katamu? Zusang telah mati. Jadi maksudmu sensi telah dikalahkan? Ucap suara itu yang ternyata adalah Chen Siuanyuan. Sosoknya yang berada di dalam kristal masih tidak membuka matanya. Shaoyan perlahan mendekati kristal. Diam-diam melihat sosok cantik di dalamnya. Penampilan seperti ini hanya dapat dijelaskan dalam satu kata. Yaitu mengejutkan. Kecantikannya bahkan agak mirip dengan sang Ratu Pilkuno. Dia memancarkan rasa bangsawan. Mengenakan rok biru muda dengan sulaman kelopak bunga sakura halus di sudut roknya. Ada juga jepit rambut emas di kepalanya. Setelah Shaoyan melihat dengan seksama hatinya bergetar. Itu persis sama seperti jepit rambut kaca naga dan tonis yang diberikan kepadanya oleh Ratu Pilkuno. Shaoyan tidak bisa menahan diri untuk mendesak bahwa Zuseng berada beberapa tingkat di atasnya dalam hal wanita. Shaoyan mengembalikan akal sehatnya. Dia berkata, Sensi belum dikalahkan. Tetapi krisis sudah dekat. Aku juga terpaksa datang ke sini. Berharap untuk mencari bantuan dari Ratu Chen Siuanyuan untuk menerobos keabadian kaisar. Dan berjuang untuk Sensi. Ucap Shaoyan menangkupkan tangannya. Mengapa Zuseng ingin berenkanasi? Bahkan dengan kekuatannya dia tidak bisa menyelamatkan Sensi. Lalu apa gunanya reinkarnasi? Mungkinkan dia hanya ingin melupakanku. Ucap Ratu Chen Siuanyuan penuh dengan kesedihan. Yang Mulia Zuseng telah menyegal ingatannya. Dan aku tidak bisa membangkitkan ingatannya sama sekali. Oleh karena itu aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di antara Yang Mulia Zuseng dan Ratu Chen Siuanyuan. Ucap Shaoyan. Apakah kamu tidak ingat apa-apa? Ucap Ratu Chen Siuanyuan dengan nada yang sangat kecewa. Shaoyan menganggup. Lalu bagaimana kamu tahu nama aku? Dan siapa yang menyuruhmu mencariku? Tanya Ratu Chen Siuanyuan. Istri yang Mulia Zuseng di dunia Sensi yang telah memberitahuku. Dia juga memintaku datang ke alam Siuanyuan untuk menemukan senior. Itu sebabnya aku datang ke sini. Ucap Shaoyan. Ini adalah waktu keabadian. Aku telah mati. Dan aku khawatir tidak bisa membantumu lagi. Ucap Ratu Chen Siuanyuan. Maaf jika aku sedikit lancar. Ratu pasti mengalami kesulitan yang tak terkatakan. Apakah Ratu memiliki keinginan yang tidak terpenuhi? Mungkin aku bisa memenuhi keinginan Ratu Chen Siuanyuan. Ucap Shaoyan dengan lembut. Keinginan. Satu-satunya keinginanku adalah dia menepati janjinya. Hanya saja aku tidak berharap perpisahan ini menjadi selamanya. Dia mengatakan dia akan datang lagi. Tapi sekarang dia datang dengan cara ini. Karena ini masalahnya maka aku akan membantunya lagi. Ucap Ratu Chen Siuanyuan. Kelinci Bingyun menjadi cemas. Dia berkata. Guru jangan lakukan itu. Jika kamu bangun lagi kamu akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Ucap Kelinci Bingyun. Kristal besar itu mulai meleleh. Dan tidak berhenti karena apa yang dikatakan Kelinci Bingyun. Seribu tahun hidup dicadangkan hanya untuk menunggunya. Sekarang dia telah pergi selamanya. Tidak ada alasan untukku terus hidup. Dia membutuhkan bantuanku. Ucap Ratu Chen Siuanyuan. Kristal itu terus meleleh. Pada akhirnya mengungkapkan tubuh Ratu Chen Siuanyuan berdiri di udara. Matanya yang tertutup perlahan-lahan terbuka. Melihat hal tersebut mata Xiaoyan tiba-tiba menciut. Sepertinya pria selalu berekspresi seperti ini saat melihat wanita cantik. Chen Siuanyuan memiliki kulit yang indah. Matanya penuh ombak. Kulitnya sebening salju. 3000 haler rambut berserakan di pundaknya tanpa aksesoris rambut tambahan. Dia meneteskan air mata saat menetap Xiaoyan. Seolah-olah dia sangat berindukan keberadaan susah. Setelah itu dia menundukan kepalanya. Kelembutan Ratu Chen Siuanyuan sama sekali berbeda dengan Ratu Kuih Kuno. Ratu Chen Siuanyuan penuh kasih sayang. Dan kesan pertamanya adalah memberi orang kelembutan yang bisa didekati. Bagaimana kamu bisa begitu lemah dalam hidup ini? Ucap Ratu Chen Siuanyuan perlahan turun seperti peri. Menetap Xiaoyan dengan matanya yang indah. Aku sudah melakukan yang terbaik. Dunia sensi memiliki masalah internal dan eksternal. Dan ada terlalu sedikit kesempatan bagiku untuk berlatih. Sekarang aku berharap aku dapat menerobos kerana keabadian kaisar dalam satu gerakan. Ucap Xiaoyan, terobosan keabadian kaisar. Itu tidak sulit. Ucap Ratu Chen Siuanyuan dengan lembut. Sontak kegembiraan meletus di hati Xiaoyan ketika dia mendengar itu. Apakah benar-benar ada cara bagi Ratu untuk meningkatkan kekuatanku dengan cepat? Tanya Xiaoyan menjadi sangat semangat. Ratu Chen Siuanyuan mengangguk sedikit. Dan kelinci bingyun berlari ke pelukannya. Ratu membelai bulu halus kelinci bingyun dengan jari-jarinya yang ramping. Dan kelinci bingyun juga menunjukkan ekspresi yang nyaman. Kemudian dia menatap Xiaoyan lagi saat berkata. Fondasimu tidak stabil. Kamu telah meningkatkan kekuatanmu secara paksa untuk waktu yang lama. Sehingga sekarang ada hambatan di dalam kultifasimu. Ucap Ratu Chen Siuanyuan. Sekilas Ratu dapat melihat masalah yang muncul di dalam kultifasi Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum kecur. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti masalahnya sendiri. Tetapi situasi yang dihadapi dunia sensi sedang dipertaruhkan. Dia tidak memiliki pilihan selain melakukannya secara paksa. Melahap semua jenis buah spiritual dengan panik. Dan menggunakan sumber energi agung untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Karena itulah Xiaoyan terjerat efek samping pada jangka panjang. Ayo pergi. Ucap Ratu Chen Siuanyuan berjalan keluar dari istana. Apakah Ratu punya solusi tentang kultifasiku? Ucap Xiaoyan buru-buru mengikutinya. Bersiaplah untuk kultifasi penyukian. Mungkin kultifasi ini lebih buruk daripada kematian. Tapi itu bisa menstabilkan fondasimu. Ucap Ratu Chen Siuanyuan. Kultifasi penyucian. Tanya Xiaoyan. Ratu Chen Siuanyuan berdiri di luar istana kristal dan memandangi bintang sebening kristal. Mesti pertamamu adalah mengeluarkan semua sumber energimu. Dan terbang mengelilingi bintang kristal selama 100 kali. Kamu tidak bisa berhenti bahkan tanpa sumber energi. Ucap Ratu Chen Siuanyuan. Jika demikian, bukan kami sih ini sangat sederhana. Ucap Xiaoyan dengan curiga. Dia tidak yakin akan sangat mudah untuk menjalani kultifasi penyukian ini. Namun Xiaoyan tidak terus bertanya. Dia melakukan seperti yang diinstruksikan Ratu. Bergegas menuju bintang kristal. Dan benar saja seperti yang diharapkan Xiaoyan. Dalam sekejap dia dikelilingi oleh binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang membuat Xiaoyan sedikit mengeringit adalah kekuatan mereka cukup kuat. Tentu saja hal yang paling menakutkan adalah binatang-binatang ini tampak diperintahkan. Begitu mereka menemukan Xiaoyan, mereka akan mengejarnya. Ini bukan latihan yang sulit. Sepertinya aku akan segera menyelesaikannya. Ucap Xiaoyan dengan percaya diri. Dia mengangkat penguasa suan dengan kedua tangannya dan membantingnya ke bawah. Membawa gelombang nyala api guntur yang menyapu ke arah binatang ajaib. Dalam sekejap binatang-binatang ajaib itu meledak dimandikan oleh api guntur. Hehehe, tidak terlalu sulit bukan? Ucap Xiaoyan. Sungguh? Tapi misi pertamamu baru saja akan dimulai. Ucap Ratu Chen Suanyuan tersenyum kecil. Setelah suaranya jatuh seluruh bintang kristal tiba-tiba meledak menjadi cahaya ungu yang sangat menyelaukan. Sosok Xiaoyan merasakan daya hisap yang sangat kuat. Tubuhnya jatuh ke bawah seperti burung yang kehilangan sayapnya. Dengan keras sebuah lumang besar terbentuk di tanah. Xiaoyan yang terbaring mulai ketakutan. Itu karena dia merasakan paksaan yang sangat kuat dari bintang kristal ini. Tubuh Xiaoyan terasa berat. Itu benar-benar membuatnya tidak bisa berdiri untuk sementara waktu. Dan binatang ajaib di sini sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Pada saat berikutnya binatang ajaib itu langsung menyelan Xiaoyan dalam satu tegukan. Guru? Apakah guru yakin dia tidak akan mati di dalam perut binatang itu? Ucap Kelinci Bingyun sedikit khawatir. Meskipun kekuatannya sedikit lebih lemah tetapi dia memiliki kekuatan fisik yang amat kuat. Dengan kekuatan fisiknya dibutuhkan setidaknya ribuan tahun untuk mencernanya. Lagipula dia adalah rekan nasib dari Yang Mulia Zusang. Dan Yang Mulia Zusang juga melakukan cara yang sama saat itu. Pada akhirnya dia dapat beradaptasi dengan kekuatan bintang kristal yang ekstrim ini. Ucap Ratu Chen Suanyuan. Aku ingat Yang Mulia Zusang sudah berada di tingkat keabadian kaisar ketika datang ke sini. Jika dia benar-benar rekan nasib susang, kupikir aku harus tahu alasan mengapa kultifasinya sangat lambat. Jika dia memiliki roh dunia sensi, seharusnya kekuatannya sudah lama mencapai keabadian kaisar. Ucap Ratu Chen Suanyuan. Sementara itu di sisi yang sangat jauh, binatang yang menelan Xiaoyan meledak dengan keras. Di antara percikan daging dan darah itu terlihat sesosok tubuh yang disimuti kobaran api muncul. Dia berdiri dengan mulut terengak-engak. Sosok ini tidak lain adalah Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan seperti bayi yang baru saja belajar berjalan. Meskipun sulit menggerakkan tubuhnya tetapi dia berusaha keras untuk beradaptasi. Tidak sampai Xiaoyan bisa bergerak, dia ditelan lagi oleh binatang ajaib lainnya. Baru saat inilah dia menyesali apa yang dia katakan pada Ratu. Namun Xiaoyan tidak takut ditelan. Dengan inti gunter void yang melindungi tubuhnya, dia tidak akan menerita luka fisik apapun. Hanya saja apa yang membuat Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman adalah bau busuk yang sangat menyengat. Waktu berlalu Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Pada saat ini Xiaoyan akhirnya mulai bisa berjalan selangkah demi selangkah. Dan beberapa bulan kemudian dia mulai terbiasa berlari. Satu tahun kemudian Xiaoyan bolak-balik memutari bintang kristal dengan cepat. Dan berlalunya waktu kecepatannya semakin meningkat. Meskipun Xiaoyan belum bisa terbang tetapi dia sudah terbiasa dengan kekuatan bintang kristal. Chen Siuanyuan juga menyaksikan adegan ini. Dia berkata, Sudah waktunya, mari sebarkan berita pemulihanku. Ucap Ratu Chen Siuanyuan. Tidak guru, menyebarkan berita seperti itu akan menarik banyak musuh yang akan datang. Dengan tubuh guru saat ini tidak cocok untuk menghadapi pertempuran yang terlalu sengit. Ucap Klinci Bingyun. Chen Siuanyuan tersenyum tipis. Dia berkata, Tenanglah, pertarungan ini bukan untukku. Tetapi untuknya. Ucap Ratu Chen Siuanyuan memandangi Xiaoyan. Dia, kekuatannya masih dewa bintang tujuh. Di seluruh alam Siuanyuan ada iblis tua yang mencapai keabadian kaisa. Bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Ucap Klinci Bingyun. Bukankah masih ada kamu? Terlebih lagi aku tidak berpikir bahwa dia selemah di permukaan. Ucap Chen Siuanyuan tersenyum. Tidak peduli bagaimana Ratu melihatnya. Dia hanyalah dewa bintang tujuh. Meskipun aku disini, aku hanya akan melindungi guru. Dan tidak bisa membagi perhatianku untuknya. Ucap Klinci Bingyun. Bingyun, dia membutuhkan krisis seperti itu. Kalau tidak, maka akan sulit untuk tumbuh menjadi kuat. Aku percaya padanya. Ucap Chen Siuanyuan menatap sosok Xiaoyan. Dan itu tercermin di matanya seolah-olah adalah Zusa. Pada akhirnya, Klinci Bingyun tidak punya pilihan selain menganggup. Dan segera menyebarkan berita kesembuhan Ratu Chen Siuanyuan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nova sampai akhir ya. Sampai jumpa.